lembah jurang gitu ya jadi berdasarkan penunturan warga di sini kalau sedang hujan itu tidak direkomendasikan untuk melewati jalanan ini jawa ngotong nasi wad boterwantun langsor nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat desa bagaimana kabarnya semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya amin saat ini Habib dan jawa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia meskipun mempunyai pemandangan yang sangat indah dan tanah yang sangat syukur akan tetapi ternyata masih ada sebuah dusun yang mempunyai akses jalan yang sangat ekstrim dan berbahaya dusun ini terletak di sebelah dusun cangkol yang letaknya hanya tiga kilometer dari puncak kawah Gunung Merapi untuk sampai ke kawasan ini kita harus melewati sebuah jurang yang sangat dalam dan rawan longsor dalam episode kali ini cerita desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan masyarakat pedesaan di dusun gedung desa lincoh kecamatan selo kabupaten Boyolali kita akan bersengkerama dan melihat aktivitas seorang bapak dan ibu parubaya yang sedang mencari rumput untuk pakan sapi di kawasan jurang yang sangat terjal dan rawan longsor sobat desa tadi kita sudah selesai ya berpetualang di kawasan desa cangkol atas ini nah lanjutnya kita akan menuju ke dusun gedung yang lokasinya ada di depan kita itu jadi dusun gedung ini masih termasuk ke dalam kawasan desa lencoh kita lanjutkan ya sobat desa ikuti terus petualangan kami sobat desa beberapa waktu yang lalu kita kan sempat ngecam tuh nah lokasinya itu ada di depan kita tuh tuh yang warna kuning itu ya tapi mohon maaf ini agak nggak kelihatan tapi yang warnanya kuning di depan itu adalah kem yang kemarin kita gunakan untuk bermalam di kawasan ini dan kalau kita lihat dari sini kabut mulai turun lagi nah sobat desa kita akan melanjutkan petualangan di sebuah dusun namanya dusun gedung ini masih di kawasan desa lencoh ya tapi gunung merapinya sudah tertutup oleh awan kabut tapi nggak apa-apa kita akan melanjutkan melihat dan bersilaturahmi dengan warga di kawasan ini ikuti terus terus dan cannedgkul Pak gakkerick terus meda pada serumput apa Pak pada serumput itu Mas di malu? sapi apa? lembu oh lembu kita lagi ini apa itu? ada yang terkumpul kelompok kalau ini ngalih angsel itu Pak ini ngalih saling arit loh periput malah matok ini kalau jalan-jalan ini menampil video Pak Sintan Asmone Pak? Pak Minarjo Pak Minarjo di dusun canggol kalau mau ngelirin ini pas aku ajak merikmah gantuan yang sangat menarik aku mau ngelirin ini aku mau ngelirin ini oke ini aku menariknya ini pemandangan ini tapi kadang-kadang asrep ah, sangat mas asrep ini ini juga sangat jukur ini juga jukur ini? ini juga ini juga saya menjadi jukur ini oh berarti enggak bayang ya Pak ini misalnya pas Udan Jawa terus menonton itu ini kok anjar enggak di Singklongsor ini kok ngeri pak kalau buatan tiang pergi nah sobat desa contohnya seperti ini di atas sana itu jalan ya jalan utama menuju ke desa Desa Lencon dusun gedung dan dibawahnya langsung ada longsoran jadi mohon berhati-hati ya teman-teman semuanya jadi sobat desa kondisi jalanan di desa ini salah satu jalanan sih ya bukan jalan-jalan ini retak parah mungkin akibat di hujan deras dan dibawah langsung curang jadi berakibat tanah masuk mohon hati-hati sobat desa akses utama menuju dusun gedung ini sangat sempit dan berbahaya saat kami menuju kawasan ini jalan penghubung utama ada bagian yang retak-retak dan hampir longsor tentu saja hal ini akan sangat mengancam keselamatan pengguna jalan di sisi lain menurut penuturan seorang warga lembah yang curang ini berhulu di puncak kawah merapi warga tidak berani melewati kawasan ini saat hujan deras melanda karena potensi banjir lahar dingin dan longsor sangat besar tadi kita sudah sempat muter-muter di dusun gedung ini ya tapi kita belum sempat ketemu sama warga yang ada di sini karena kemungkinan sekarang warga lagi beraktifitas di ladang dan ladangnya itu pun berada di kawasan lereng gunung merapi nah karena kita belum tahu jalan menuju ladangnya jadi kita coba untuk berjalan di kawasan ini ya Nah ini salah satu rumah warga di depannya ini ada sejenis gubuk kecil seperti ini ini digunakan untuk menyemai bibit-bibit tanaman sayuran ya terutama sayuran ada lobis kopis ada brokoli ada juga pokcoy kayak yang kemarin sudah kita lihat ya Nah di depan kita itu itu adalah kawasan merbabu kita berada di kawasan merapi sekarang kalau kita lihat secara umum ya ini ini mayoritas mirip dengan pemukiman di kawasan pegunungan yaitu jalannya menanjak naik dan terjal terutama untuk segi rumah-rumahnya pun juga mereka masih ada yang sederhana tradisional tapi juga ada yang megah megah makrum-makrum kalau bahasa jawanya itu karena mereka ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil pertanian dan semoga memang pertanian di kawasan ini tuh bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gunung ini Pak ngapun ten tangan kiwoh kulah ten kenangan-kenangan genjen dengan lamit enten kenangan-kenangan genjen dengan Niki kaos kemudian sakit di pas tenggeri ya nanti ya enggak kaos heheheheh malah mati-mati mati-mati ini bawa tenang-penangan saking kuboh ini bisa dikubohan kalau 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 aku ada yang berpakaian aku lalu lalu bu saya tidak tahu ini sudah di demil rabu oh, demil rabu maksudnya sudah di demil pakaian lembu iya, tidak di demil pakaian di demil pakaian ini aku lalu di ngalir ini dengan angsal sudah ngalir ini dengan rumput angsal itu aku lalu di kawasan aku lalu di tusun gedung bu di tusun gedung terus ini ngali-ngali itu mereka, wawah itu juga semerap kali diang-tiang itu mereka nah, kalau seperti itu, bu ini, mereka itu duluan ini, ya, gitu kamu ibu, itu? ini? ini, 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 asmi ini, itu? sumi, mbak, sumi, ini? itu, krihan itu, mbak? oh, cangkol oh, berarti, nginggil mereka ini? ini, 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 kawau, ini, kok, ini, kawau, ini, ini, kawau, apa? Meyer? ini, ini, mbak, oh, ini, ini, mbak, ini, ini, teman-semangannya, saya merahakan, was you want to, mas jualankah di malam berlaku buturwanti. loh, ternyata seharusnya, MRB Helsing mı? Lan, lan. untul-tan dan keks J Walker ini, ini nginen ini tu Theba Gracias, di sini semisры malam, mas ooo, berarti getan, ini, ini tuh panas nih boton wani merah boton wanton berarti nih Misalnya Jawa ke contingent jangka teman ke contingent ingin dengan teman-tang jangka oke bu ini tuh kenang-kenangkan yang kalian untuk ini cuma mau kaos apa mas ? kaos maen baju, damen tinggi, tinggi sami sami lu tak? langsung aja sami sami terimakasih ibu terimakasih ibu terimakasih ibu kenang-kenang ibu pamitrikan ibu ini saya akan selamat menikmati amin amin cimbah ibu sehat ibu ini panas ibu ini ibu ini saya akan saling rumput ibu ini mereka mereka akan dibuka mereka 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 akan melihat mereka 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 berarti di luar dingin mereka tidak mengerikan maka tolong terima kasih amin nah sobat desa disini itu adalah lembah lembah jurang gitu ya jadi berdasarkan penunturan warga disini kalau sedang hujan itu tidak direkomendasikan untuk melewati jalanan ini padahal jalanan ini adalah jalan utama penghubung dua dusun kalau kita lurus kesana ke dusun gedung lurus kesini ke dusun cangkol dan ini satu-satunya akses kedua dusun ini jadi sobat desa kalau kalian datang kesini itu harus ekstra hati-hati ini oh siap oh langsung beres oh jadi ponjawa oh siap nah jadi ibunya tadi menjelaskan oh siap nah ini jurang amin mbak nah jadi jurang ini itu mengarah ke kawasan puncak gunung merapi dan ini kalau hujan konon katanya dilewati lahar dingin makanya tadi ibunya itu selalu memberikan kita kewaspadaan ya biar selalu hati-hati melewati kawasan ini buh jenengan tak seh rosok mbak tak seh rosok gih tak seh rosok sobat desa melihat perjuangan bapak dan ibu tadi membuat kita semakin bersyukur untuk selalu berperasangga baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau berdua mengajarkan kepada kita untuk tetap kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan dimanapun kita ditaktirkan untuk hidup keseimbangan alam yang dirawat oleh warga desa sekitar menghasilkan hubungan hidup antara manusia dengan alam yang sangat harmonis maka jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share dan nyalakan notifikasi lonceng channel cerita desa Indonesia agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami dukung dan ikuti terus channel kesayangan kita ini agar tim cerita desa Indonesia dapat lebih bersemangat dalam menghadirkan konten berkualitas tentang kondisi desa di Indonesia saya Habib dan Zahwa dari cerita desa Indonesia mohon pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya dadah 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 dadah